ini sekali sentuhan itu lembut banget guys aku pakaian disini tipis-tipis aja halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini oke bagaimana kabar kalian semua semoga kalian masih dalam keadaan sehat amin oke di video kali ini seperti biasanya aku bakalan mereview sebuah produk skincare dan ini skincare yang aku pakai selama satu bulan sebenarnya sih skincare ini sudah lama viralnya di tiktok apalagi itu udah viral tapi aku baru sekarang untuk mereview si skincare ini karena ada yang nanya juga skincare apa sih yang aku pakai dan di video kali ini aku bakalan menjawab ke kalian dan skincare ini itu dari MSG pasti kalian udah tau ya FSblow itu produknya bagus sih dan reviewnya itu apa ya penilaiannya juga bagus-bagus banget dan aku penasaran ya namanya juga perempuan itu kan kayak penasaran gitu dan hasilnya itu emang puas banget oke untuk si skincare ini aku beli di sopi tentunya di sopi itu ada yang murah sih sebenarnya dan untuk harga aslinya itu sebenarnya 300 ribu tapi di sopi itu banyak yang jual sekitar 200an terus 155 ribuan gitu itu banyak banget yang jual murah tapi ini aku beli yang 300 ribu karena aku juga takut sekarang banyak skincare yang abal-abal gitu jadi aku beli harga aslinya saja untuk pembeliannya aku akan kasih link di deskripsi atau enggak tokonya aku cantumin disini saja biar kalian tidak repot oke guys sebelum ke videonya sebelum videonya ini berlanjut jangan lupa dong kalian subscribe channel ini like jika kalian suka komen di kolom komentar apalagi yang harus aku buat untuk di video selanjutnya dan share ke seluruh media yang kalian punya oke langsung saja oke langsung saja ke videonya oke disini aku bakalan ngebahas packagingnya terlebih dahulu kalau kalian beli skincare MS Glow ini pastinya akan mendapatkan pouch kayak gini itu udah satu paket ini aku beli paket acne karena memang saat itu aku itu jerawatan dan ini udah bekasnya banyak banyak banget pokoknya apalagi di jidat itu banyak banget oke pastinya ini udah hampir habis sebenarnya jadi gak apa-apa lah ya ini pastinya ada si sabunnya kayak gini bentuknya warnanya abu-abu kayak gini ini udah hilang gak tau kemana emang aku pake tiap hari untuk si facial foam nya dan pastinya ada si toner begini tonernya ini udah hampir habis kayak ditinggal segini ini aku pake tiap hari karena memang bagus gitu kalau buat ngeredain jerawat ini bagus udah hampir habis guys untuk krimnya disini ada dye cream dan night krimnya kayak gini pasti dong kalau udah skincare krim-krim gitu kan pasti ada night cream dan dye cream oke untuk si packaging nya aku suka karena memang apa ya karena memang kayak plastik gitu jadi gak gampang pecah juga jadi aman untuk ingredients nya si facial foam ini mengandung alpha arbutin disini ada alpha arbutin aloe vera extract terus kojik acid grichos vir pavine oke dan itu mampu membersihkan kotoran yang ada di wajah secara menyeluruh pasti dong biasanya kalau facial foam itu pasti membersihkan kotoran atau debu-debu yang menempel di wajah gitu dan sabun membersih ini juga dapat mengangkat sel kulit mati dan merangsang dan merangsang pergantian sel kulit baru yang jauh lebih sehat menariknya sabun ini juga mengandung aloe vera extract yang dapat menenangkan wajah dari kemerahan yang bahaya iritasi untuk si acne tonernya sendiri toner ini khusus untuk jerawat karena disini juga ada tulisannya acne toner ini khusus untuk jerawat dan ini mengandung aquacil TM mulberry extract lioxerish lyxorice extract sodium pca tempat kandungan ini berfungsi yang membersihkan pori-pori serta mengangkat sel kulit mati toner ini juga mampu menyeimbangkan pH kulit mempersiapkan kulit untuk menerima perawatan wajah selanjutnya oke disini untuk dye creamnya whitening dye cream terdapat kandungan lyxorice coat biswax zinc dan extract visum satifum pada krim pagi ini keempat kandungan ini berperan sebagai watering agent dan bekerja menyamarkan noda di wajah tekstur krim pagi ini sangat lembut bahkan memberikan efek mencerahkan untuk kulit memang sih untuk si dye cream ini mencerahkan kulit terus dia ini bisa bikin glowing gitu meskipun creamnya itu kayak agak padet gitu loh ini glowing guys sebenarnya aku gak suka yang glowing glowing gitu tapi kalau dipakein sama bedak itu gak terlalu glowing jadi kalau pakein si dye cream nya itu pakein bedak kalau gak suka glowing si acne cream nya disini cream malam ini mengandung formula antibakteri yang dapat mengontrol minyak berlebih ini bagus banget sih dan merawat wajah yang meradang selain itu terdapat kandungan tea tree bagus sulfur dan niensi untuk membantu menentaskan sumber jerawat pada bagian terdalam kulit ini udah habis sebenarnya udah tinggal dikit banget karena aku tiap malam pakein si cream ini karena memang sebagus itu untuk cara pemakaiannya disini aku akan praktekin ke kalian oke disini aku akan bersihin make up dulu nanti aku akan ke facial foam nya langsung aja tada ini aku mau make up oke guys disini aku semprotin air air biasa tau nya aku belakangin grudin ku aku semprotin udah ini semprotin setelah itu aku ambil si facial foam nya facial foam nya ini tuh kayak busa gitu loh kalau dipump cantai gini habis udah busa ini udah habis sebenernya jadi udah lah ya baunya aku suka banget ini tuh wangi gak inget gitu loh kayak kambut banget udah setelah itu dibilas ini aku udah cuci muka jadi kayak gini hasilnya ini tuh bagus banget sih sebenarnya untuk si facial foam nya sendiri itu gak sama sekali di wajah sama sekali dan hasilnya itu lembut banget saat selesai cuci muka itu lembut banget beneran bagus oke disini aku akan pakein si tonernya ini disemprotin ke kapas kayak gini guys tonernya itu warna kuning oke untuk pertama kali kalian pake ms glow ini kalian jangan kaget untuk si tonernya memang sih ini bakalan perih di wajah terus baunya itu nyenget banget tapi guys kalau udah lama kelamaan kayak selama 2 minggu lebih gitu pakenya si toner ini itu bakalan biasa aja gitu gak ada rasa perih lagi terus baunya itu udah biasa gitu gak nyenget gitu loh ini aku udah 1 bulan lebih pake si ms glow ini dan udah gak ada rasa perih nya karena kalau produk itu kan butuh pengenalan gitu loh oke kayak gini bentuk gak kelihatan sih udah kalau udah si tonernya udah pake tonernya kalian tinggal pakein si creamnya cream dye cream untuk paginya dan night cream untuk malemnya sebelum kalian tidur disini aku bakalan pakein si dye cream kelihatan dye cream disini itu kayak gini krimnya warna kuning gitu kayak gini oke aku akan mengetes kayak gini guys kuning oke lanjut untuk si dye cream nya ini tuh aku denger denger gitu ya ini tuh susah banget untuk diblend gitu kalau menurut aku sih ini gampang banget untuk diblend nya menurut aku gampang sih oke disini aku bakalan pakein si dye cream nya ini sekali senduk kan itu menurut banget guys aku pakein disini tipis tipis aja kita udah gini kan gampang gini loh dibilang susah baguskan udah pake si dye cream nya tapi kalau untuk malam sebelum tidur kalian pakein si night cream nya ini bentuk nya itu yang kasih lihat dulu geliput gitu loh cream nya ini habis habis kan oke ini si night cream nya ini kayak bening gitu kan pening pening toh kan bagus guys habis gloni udah pada obat oke oke untuk dekatnya kaya ini wajah aku ini jerawat nya dan di jidat udah gak ada bekasnya udah hilang tuh kan oke untuk review jujur aku udah pasti ya aku suka banget 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 beberapa kali 2 3 aku suka banget karena si msglow ini kayak hasilnya itu nyata gitu karena emang ada hasilnya sebelumnya aku pake si skincare sebelum pake msglow ini aku pakein skincare dan harganya itu juga sama sih sebenernya untuk dia aku gak cocok dan gak ada hasilnya malah bikin wajah malah bikin wajah aku itu kusam banget dan berminyak parah jadi aku stoppin si krimnya itu sebenernya si sayang krimnya masih banyak juga tapi aku beralih ke produk msglow ini dan di tiktok itu di brandaku apalagi itu sering lewat dan reviewnya bagus bagus banget jadi aku penasaran dong yaudah aku beli jadi aku cobain dan alhasil udah ada hasilnya dan jerawatku juga meredah dan bekas jerawatku juga menghilang sedikit demi sedikit jadi yaudah aku suka aja gitu sama si produk ini oke oke guys semoga aja video ini bermanfaat buat kalian yang masih cari-cari produk skincare gitu tapi hasilnya memuaskan ya kalau kalian ingin mencoba silahkan mencoba dan ini tuh aman banget apalagi buat kalian yang lagi hamil menyusui itu aman banget untuk si produk MS Glow ini oke guys udah dulu ya videonya semoga kalian suka dan enjoy dengan video aku dan jangan lupa subscribe like comment and share ke seluruh media yang kalian punya oke assalamualaikum warahmatullahi berkatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat selamat menikmati